Selamat datang, para penggemar setia Mahapati Gajah Mada. Kali ini, kami hadir dengan episode yang menegangkan dan penuh aksi, pertarungan dengan Keboiwa. Bersiaplah untuk menyaksikan deretan musuh yang akan dihadapi oleh Sang Mahapati Gajah Mada. Guys, mari kita saksikan kehebatan, strategi, dan keberanian Gajah Mada dalam menghadapi tantangan yang semakin berat. Siapkan dirimu untuk menyaksikan pertarungan epik yang tak terlupakan ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Gajah Mada merupakan seorang Mahapati di Kerajaan Majapahit. Ia diangkat sebagai Mahapati Kerajaan Majapahit pada tahun 1334. Setelah pengangkatannya sebagai Mahapati, ia bersama dengan Raja Hayam Murug membawa Kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaannya. Kehebatannya dalam menjadi seorang Mahapati hingga kini sering didengungkan orang. Di Kerajaan Majapahit, Gajah Mada memiliki andil besar. Ia kerap memimpin berbagai pemberontakan hingga menaklukkan berbagai daerah. Ia juga kerap memenangkan pertempuran untuk memperluas wilayah kekuasaan Majapahit. Tindakannya itu kemudian membuat banyak lawannya membenci Gajah Mada. Berikut para musuh Mahapati Gajah Mada. Keboiwa merupakan seorang Mahapati dari Kerajaan Bali atau Kerajaan Bali Aga. Kerajaan Bali Aga sulit ditaklukan oleh Gajah Mada karena adanya Keboiwa. Keboiwa juga sempat membuat nyali Gajah Mada menciut lantaran kemampuan Keboiwa serta bala tentaranya yang andal. Keboiwa memang merupakan pentolan penggawa Kerajaan Bali Aga. Gajah Mada kemudian membuat berbagai siasat untuk mengalahkan Keboiwa serta menaklukkan Kerajaan Bali Aga. Ia bersiasat membuat seakan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Bali bersahabat. Gajah Mada dengan otak pintarnya itu perlahan mendekati dan melihat secara lebih dalam tentang Kerajaan Bali. Tak hanya itu saja, ia juga menjanjikan Keboiwa untuk menikahi putri dari Kerajaan Majapahit dan memberikan sumur untuk mas kawin. Keboiwa pun mendatangi Kerajaan Majapahit sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Namun sesampainya di sana, ia malah dibuang ke sumur yang harusnya merupakan mas kawin pernikahannya. Meski begitu, ia berhasil keluar dari sumur dan terjadilah pertempuran Gajah Mada dan Keboiwa. Dalam pertempuran tersebut, Gajah Mada mengutarakan keinginannya untuk menyatukan Nusantara. Mendengar penuturan Gajah Mada, Keboiwa justru mengalah dan memberikan nyawanya pada Gajah Mada. Sebelum dibunuh, Keboiwa bersumpah bahwa Nusantara yang dipimpin Gajah Mada akan terus dijajah bangsa lain. Ramalan tersebut benar adanya. Indonesia sempat berkali-kali dijajah oleh Portugis, Belanda, hingga Jepang, meskipun akhirnya bisa bebas dari jeratan kolonial. Ambisi Gajah Mada untuk menguasai Nusantara yang tertuang dalam Sumpah Amukti Palapa. Ini malah menjadi bumerang untuknya. Dalam Perang Bubat, Gajah Mada berhasil membunuh Prabu Siliwangi. Usai terbunuhnya Prabu Siliwangi, Gajah Mada menjadi buronan pasukan Majapahit. Diketahui, Perang Bubat ini dilatar belakangi keinginan Gajah Mada yang ingin mempersatukan Raja Hayam Wuruk dan Diyah Pitaloka, putri dari Kerajaan Sunda. Hal itu adalah siasat Gajah Mada untuk menaklukkan Kerajaan Sunda. Menjelang berlangsungnya pernikahan, Gajah Mada melancarkan aksi penaklukannya sehingga pecahlah perang antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda di lapangan Bubat. Tak hanya menewaskan Prabu Siliwangi, Permaisuri dan para bala tentaranya pun tewas. Bahkan Diyah Pitaloka memilih mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Raja Wengker saat itu, Abiseka Sriwijaya Rajasa, menuntut Gajah Mada dihukum dengan hukuman yang setimpal. Tuntutan Raja Wengker untuk menghukum Gajah Mada itu mendapat sokongan Raja Kahuripan. Ia bersama pasukan Majapahit juga mengepung kediaman Gajah Mada dengan persenjataan yang lengkap. Gajah Mada pun melakukan semedi. Pasukan Kerajaan tak dapat menemukan Gajah Mada, namun justru melihat istri Gajah Mada dengan keris terhunus di tangan. Mereka menjerah harta benda di rumah Gajah Mada. Pasukan Majapahit pun memburu Gajah Mada ke berbagai tempat, tapi tetap tak menemukan Gajah Mada. Dalam Kidung Sundayana, diketahui, ketika Gajah Mada bersemedi, jiwarganya moksa ke Wisnuloka. Dengan kata-kata ini, kami menutup deretan musuh-musuh yang lawan keberanian dan kebijaksanaan Gajah Mada. Semoga semangat dan ketegasan yang melekat pada dirinya terus menginspirasi kita semua dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan kehidupan. Bersatu dan berjuanglah sebagaimana beliau, karena kemenangan akan selalu ada bagi mereka yang memegang teguh nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Terima kasih, Gajah Mada, atas keberanianmu yang tak tergoyahkan dan pengabdianmu yang tak terlupakan. Terima kasih, Gajah Mada, atas keberanianmu yang tak terlupakan.